Intro Jorah dunia petinju legendaris Muhammad Ali meninggal dunia di usianya ke 74 tahun Pada hari Jumat 3 Juni pekan lalu Sang legenda meninggal setelah ia tak kuasa menahan penyakit Parkinson yang dideritanya selama 32 tahun Tak ada yang menyangka, jadi sosok Ali yang bertubuh tegap dan tinggi besar memiliki riwayat penyakit yang begitu berbahaya Berdasarkan tim dokter rumah sakit Phoenix Arizona Amerika Serikat, Muhammad Ali Merupakan salah seorang yang kuat bertahan hidup dengan kondisi penyakitnya dengan usaha keras Berdasarkan pengalamannya di ring tinju, pukulan berulang-ulang kali ke kepala Ali bisa jadi penyebab utama serius cedera otak Dan tak hanya itu saja, mayoritas dijala penyakit Parkinson ini memang muncul tanpa ada alasan yang jelas Seperti kondisi Ali saat baru saja pensiun dari ring tinju pada 1981 lalu Saat itu, hijala Parkinson sudah mulai terlihat jelas Seperti mengalami tremor gemetar yang tak bisa dikendalikan Kemudian melantur saat berpidato Lalu tanpa sadar gerakan tubuhnya mulai melambat hingga mengalami susah tidur dan depresi akut Akan tetapi kondisi pada saat itu belum terdiagnosis oleh tim dokter hingga 3 tahun berlalu Setelah 3 tahun berjalan, pada 1984 silang, sang legenda bernama lahir Cassius Marcellus Clay Jr. resmi didiagnosis terjangkit penyakit Parkinson Saat itulah awal bulannya Parkinson menyerang tubuh Ali ketika masih di Rusia 42 tahun Saat menderita Parkinson, kedua anak Ali, Marium dan Hannah menepis anggapan masyarakat dunia Yang mengira bahwa kondisi Ali semakin menurut, bahkan telah sekarang Intinya, Ali tak pernah mau terlihat sakit Semangatnya terlihat di acara pembukaan Olimpia The London 2012 Meski kala itu, sang legenda terlihat rapuh Kedua anak Ali mengatakan bahwa sang ayah masih terlihat aktif dan responsif Selain Muhammad Ali, salah satu selem peti dunia Robin Williams Juga dikabarkan meninggal dunia akibat Parkinson saat berusia 63 tahun Tepat di tanggal 11 Agustus 2014 lalu Berita kesimpang siuran meninggalnya sektor pemeran film Night at the Museum ini Rupanya menjadi teka-teki oleh masyarakat dunia Pasalnya kematian tragis Robin disebabkan bunuh diri dan menggantung dirumahnya di San Francisco Banyak kabar yang beredar bahwa sang aktor bunuh diri Karena dampak dari obat-obatan terlarang atau sejenisnya Namun pernyataan itu tidaklah benar Melalui keterangan sang istri Susan Snyder Tentang sang suami sebelum meninggal bunuh diri Saat itu Robin memang sudah didiagnosis mengidap penyakit Parkinson Salah satu gejala awal yang terlihat dari Robin saat itu adalah Rasa sulit tidur, stres, hingga mengigau saat tidur dan sering berhalusinasi Robin Williams mungkin saja menjadi salah satu penderita Parkinson Dengan gejala gangguan ingatan hingga berhalusinasi tingkat tinggi Dimana gejala halusinasi tersebut tergolong dari Louis Body Dementia Louis Body Dementia merupakan gejala gangguan ingatan Yang menimbulkan efek halusinasi tingkat tinggi Yang selalu menyerang para penderita Parkinson Lalu apa sebenarnya penyakit Parkinson itu? Parkinson adalah penyakit degeneratif saraf Atau degenerasi sel saraf secara bertahap pada bagian otak tengah Penyakit ini pertama kali ditemukan pada 1817 oleh Dr. James Parkinson Yang sering terlihat bagian tubuh menjadi gemetar pada satu sisi tubuh saja Dan terlihat sangat sulit dikendalikan Jadi Parkinson merupakan salah satu kondisi tubuh yang mengalami kerusakan saraf Dengan rusakan saraf otak Maka kontrol gerak tubuh akan mengalami kerusakan hingga sulit dikendalikan Biasanya sang penderita penyakit ini adalah orang yang sudah tua Dimana sel otak sudah tidak lagi memproduksi sel bernama neurotransmitter dopamine Namun sayangnya sampai sekarang ini belum ada obat yang paling ampuh Untuk menyembuhkan penyakit seperti ini Dari beragam kasus Sang penderita hanya melalui tahapan terapi Untuk bisa mengurangi dampak beberapa gejala dari Parkinson Sebuah penelitian dari University of Rochester Neurolog Redor CMD Menjelaskan tentang penelitiannya untuk kurun waktu 25 tahun mendatang Diperkirakan jumlah individu yang terjangkit penyakit Parkinson Parkinson di 15 negara di Eropa, Amerika, dan Asia akan terus bertambah Perkembangan ini akan tumbuh subur mulai dari 4,1 sampai 4,8 juta pada 2030 Salah satunya adalah di Indonesia Yang diperkirakan sekitar 5 juta orang Indonesia akan terjangkit Parkinson Parkinson jarang ditemukan pada anak-anak Hal ini dikarenakan saraf yang tidak sensitif terhadap dopamine atau neurotransmitter yang menunjang saraf otak anak Gejala umum dari penyakit Parkinson adalah terjadinya tremor atau getaran Gejala awal penyakit Parkinson adalah merasa lemah atau terasa lebih kaku pada sebagian tubuh Gemetaran halus pada salah satu tangan saat beristirahat Setelah gejala awal tadi akan muncul gejala-gejala lainnya Antara lain tremor makin parah dan menyebar Otot terasa kaku dan tidak fleksibel Pergerakan menjadi lambat Dan berkurangnya keseimbangan serta koordinasi tubuh Lambat berkedip, kesulitan menelan, masalah keseimbangan dalam berjalan dan tidak adanya ekspresi wajah Juga bisa jadi gejala penyakit Parkinson Penderita juga bisa mengalami gejala fisik dan psikologis lain Seperti munculnya stres berkepanjangan hingga depresi Sulit tidur sampai pada tahap kehilangan ingatan Penyakit Parkinson banyak diderita seseorang ketika memasuki usia di atas 50 tahun Biasanya hal yang paling umum terjadi pada lansia adalah gangguan pada sistem sarang Namun Parkinson tak hanya menyerang lansia saja Kadang Parkinson juga menyerang orang dewasa yang lebih muda Baik pria maupun wanita Menurut beberapa ahli tentang beberapa hal penyebab orang bisa menderita penyakit Parkinson Di antaranya disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan, usia, dan obat Kemungkinan pertama adalah faktor genetik Jadi apabila seseorang memiliki salah satu anggota keluarga menderita Parkinson Maka ada kemungkinan Parkinson akan menyerang anggota keluarga kita Faktor lingkungan menjadi faktor kedua Jika kita berada di wilayah pertanian atau perkebunan Hal yang perlu dihindari adalah bahan kimia Pestisi yang biasa digunakan bisa berdampak merusak saraf otak Terakhir adalah faktor obat Efek samping pada obat, terutama obat kimis, bisa memicu timbulnya Parkinson Sampai saat ini memang belum ada obat secara pasti untuk penyembuhan Parkinson Tindakan yang bisa dilakukan adalah upaya pengendalian gejala-gejala yang muncul Pemberian obat dan penanganan yang diberikan hanya ditujukan untuk meninggalkan gejala yang dialami Biasakan berolahraga secara teratur, hindari minum-minuman beralkohol dan rokok Selain itu, cobalah kenali beberapa gejala Parkinson dengan baik Dan segeralah konsultasikan ke dokter ahli jika menemukan gejala awal Parkinson tersebut Sedangkan langkah untuk penanganan yang tersedia adalah Fisioterapi, obat-obatan dan jika perlu jalani operasi Seiring yang berkembangnya penyakit ini Penderita Parkinson akan memerlukan bantuan orang lain dalam melakukan rutinitas sehari-hari Pemiksa tulah informasi seputar penyakit Parkinson Semoga menambah pengetahuan kita ya Terima kasih telah menonton!